Lembah selaksa bunga jilid 16. Mereka tidak akan mengaku, dan andai kata mereka mengaku, Kaisar tidak akan percaya. Buktinya tidak ada dan Kaisar pasti akan lebih percaya kepadaku daripada mereka. Sudahlah, jangan khawatir. Sekarang sudah kita tentukan. Kita akan membujuk para pendukung Panglima Besar Cao dengan matinya Panglima Kui sebagai alasan. Kalau bujukan itu telah dilaksanakan, maka siapa di antara mereka yang tidak mau bekerja sama, akan kita bunuh satu demi satu dan yang melaksanakan adalah orang-orang dari suku Mancu, suku Hui, dan dari Pek Lian Kau, akan tetapi, apakah mereka sanggup melaksanakan tugas berat itu tanya seorang pembesar sipil. Hahaha, siapa yang menyaksikan kesanggupan dan kemampuan kami tiba-tiba terdengar suara yang berlegat asing dan tiba-tiba berkelebat dua sosok bayangan dan tahu-tahu di dalam ruang itu telah berdiri dua orang. Agaknya mereka berdua tadi melayang masuk melalui atap yang mereka buat tanpa ada pengawal yang melihat mereka saking cepatnya mereka bergerak. Seorang kakek tinggi kurus berwajah pucat seperti mayat dengan rambut putih, matanya sipit dan mulutnya menyeringai penuh ejekan membawa sebatang pedang di punggung dan sebatang kebutan putih terselip diikat pinggang, dan seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian serba tebal, tubuhnya tinggi besar, mukanya berwarna merah tanpa kumis maupun jenggot, di pinggangnya tergantung sebatang golok gergaji. Kakek itu berusia sekitar 65 tahun dan dia adalah Hwa Hwa Ho Atsu, seorang datuk dari pekelian kau yang berilmu tinggi, baik ilmu silat maupun ilmu sihirnya. Dia datang berkunjung sebagai wakil dan utusan pekelian kau yang menjadi satu di antara para sekutu pangeran bong. Ada pun laki-laki kedua bermuka merah itu adalah Hong Bacu, berusia sekitar 45 tahun. Dia bukan orang sembelarangan karena dia adalah adik seperguruan dari Nur Hwa 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 H Mengenal dua orang tokoh itu segera bangkit berdiri menyambut dengan girang Ah, kiranya Hwa Hwa Hoat Suwakil Pek Lian Kau dan saudara Hong Bacu Wakil dari Manchu Selamat datang dan silakan duduk setelah mereka berdua duduk di kursi yang memang sudah dipersiapkan untuk mereka Hong Bacu memandang kepada para hadirin, lalu bertanya dengan heran kepada cuan rumah Pangeran Bong, saya tidak melihat Tarmalan, padahal dia adalah orang penting dalam persekutuan kita Kenapa dia tidak hadir malam ini saudara Hong Bacu, jangan khawatir, kami yakin bahwa dia pasti akan hadir Jawab Pangeran Bong, hehehe, apakah aku terlambat terdengar suara orang tanpa tampak orangnya Lalu dari jendela muncul gumpalan asap memasuki ruangan itu dan perlahan-lahan asap itu membuat bentuk Lalu berubah menjadi seorang laki-laki bertubuh sedang, berwajah tampan dan memegang sebatang tongkat tular Usianya sekitar 55 tahun Inilah Tarmalan, orang penting yang menjadi utusan suku bang sahwi dan terkenal sebagai dukun atau ahli sihir Dukun Tarmalan ini masih terhitung paman dari Pangeran Bong karena ibu kandung Pangeran Bong yang menjadi selir kaisar Chia Cheng Ayah kaisar Wan Li yang sekarang menjadi kaisar kerajaan Beng, adalah kakak tertua dari Tarmalan Kecuali Hong Bacu dan Hwa-Hwa-Hwa-Hwa-Hwa-Atsu yang berilmu tinggi Mereka yang duduk di situ memandang kagum atas kemunculan Tarmalan yang luar biasa itu Tarmalan yang menjadi dukun dari suku bang sahwi memang terkenal iai, terutama ilmu sihirnya Setelah tiga orang tamu istimewa itu duduk, Pangeran Bong lalu berkata kepada mereka Terima kasih atas kedatangan Samwi, Anda bertiga, yang memang sejak tadi kami menantikan. Di dalam perundingan kami tadi, kami telah mengambil keputusan dan kini hanya tinggal minta pertimbangan Samwi apakah keputusan itu dapat diterima ataukah ada usul lain, apakah keputusan itu, pangeran. Harap jelaskan dan akan kami pertimbangkan, kata Hwa Hwa Ho Atsu sambit mengelus jenggotnya yang putih. Keputusan kami begini, Loh Chiam Puang, orang tua perkasa. Kekuatan pemerintah terlepak kepada Menteri Yang Ting Ho dan Panglima Chao Kucing. Kalau mereka berdua tidak ada, maka pemerintah akan menjadi lemah dan mudah kita gulingkan. Membinasakan dua orang tokoh itu tidaklah mudah dan akan menimbulkan kegemparan sehingga ada bahayanya persekutuan kita ketahuan sebelum kita sempat bergerak. Maka, kami tadi mengambil keputusan untuk melemahkan kedudukan dua orang itu dengan dua kera, yaitu pertama membujuk para pembesar sipil dan militer yang setia kepada mereka berdua dan kera kedua, membunuh mereka yang tidak mau bergabung dengan kita. Ah, bagus sekali rencana itu kata Hwa Hwa Ho Atsu. Tidakkah engkau juga menyetujuinya? Sobat Hong Bacu tokoh manju itu mengangguk-anggukan kepalanya. Memang tepat sekali kalau dua orang menteri itu kehilangan pendukung mereka, kedudukan mereka tentu lemah dan mudah bagi kita untuk menyingkirkannya sehingga Kaisar tidak lagi mempunyai pendukung setia yang tangguh. Kami memang senang bahwa Semwi agaknya sudah setuju dengan keputusan itu. Dan mengingat akan penting dan sukarnya pekerjaan ini, maka kami mengharapkan bantuan Semwi untuk melaksanakannya, silakan pangeran mengadakan pendekatan dan bujukan kepada para pembesar yang mendukung Menteri Yang dan Panglima Chong itu, kemudian memberi tahu kami siapa-siapa yang tidak mau bergabung dan harus dienyahkan. Pekerjaan itu akan kami bagi bertiga agar dapat terlaksana lebih cepat, kata Hwa Hwa Ho Atsu yang memandang ringan tugas itu. Hahaha Hong Bacu tertawa. Tugas semudah itu serahkan saja kepadaku. Aku akan dapat membasmi mereka. Katakan saja kepadaku siapa-siapa yang harus dibunuh. Pangeran hehehe Hong Bacu, tidak boleh kau burong sendiri. Aku setuju dengan pendapat Hwa Hwa Ho Atsu tadi. Tugas itu kita bagi bertiga dan kita lihat saja siapa yang lebih dulu dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna. Tengah Tarmalan berkata sambil memandang kepada tokoh mancu bertubuh tinggi besar dan bermuka merah itu. Kami akan melaksanakan care pertama, melakukan pendekatan dan membujuk para pembesar itu. Sementara itu, Samui lebih baik tinggal di sini dan tidak keluar agar jangan terlihat orang lain. Nanti setelah kami melakukan care pertama, baru kami akan memberitahukan siapa-siapa yang harus dilenyapkan oleh Samui, kata Pangeran Bong. Semua orang setuju dan pertemuan itu ditutup dengan makan malam yang sudah dipersiapkan. Hidangan mewah dengan arak yang harum. Sampai larut lewat tengah malam barulah pertemuan itu diakhiri dan para pembesar sipil dan militer itu kembali ke rumah masing-masing. Hwa Hwa Ho Atsu, Hong Bacu, Tarmalan masing-masing diberi sebuah kamar mewah dalam isana Pangeran Bong dan sejak malam itu mereka menanti di istana, dilayani dengan baik oleh para pelayan wanita yang khusus bertugas melayani tamu-tamu agung ini. Pada keesokan harinya, menjelang senja, ketika Pangeran Bong Jikong sedang duduk termenung memikirkan pelaksanaan rencananya mengambil alih kekuasaan Kaisar Wan Li, kakak tirinya, dia mendengar langkah orang memasuki kamarnya. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda memasuki kamar itu. Pemuda itu adalah Bong Chuan atau yang biasa disebut Bong Kong Chuan Muda Bong, putera tunggalnya. Seorang pemuda bertubuh sedang dengan pakaian seperti seorang sastrawan, wajahnya tampan bulat, matanya lembut dan mulutnya selalu tersenyum. Wajah pemuda ini mirip wajah ibunya yang cantik. Hem, engkau, Chuan tegur seng ayah dengan lembut. Karena dia hanya mempunyai seorang putera, tentu saja Pangeran Bawu amat sayang kepada puteranya ini. Bawu Chuan memberi hormat kepada ayahnya sebelum duduk di depan ayahnya, terhalang meja. Ayah, maafkan saya kalau saya mengganggu ketenangan ayah. Akan tetapi ada hal-hal penting yang ingin saya tanyakan dan bicarakan dengan ayah, kalau sekiranya ayah membolahkan, Pangeran Bawu tersenyum. Dia selalu merasa senang melihat sikap dan care puteranya ini bicara, penuh kesopanan dan hormat kepadanya di samping perasaan berbakti dan sayang kepada orang tua. Boleh saja, Chuan. Bicara lah. Apa yang ingin kau tanyakan sebelumnya saya minta maaf, ayah. Saya melihat ada tiga orang tamu asing di ruangan bagian tamu dan saya mendengar bahwa mereka adalah utusan dari pekelian kau, dari bangsa Mancu, dan Sukuhui. Apakah artinya semua ini, ayah? Juga saya mendengar bahwa ayah bersekutu dengan mereka untuk menentang Sri Baginda Kaisar. Benarkah ini, ayah Chuan? Kata Pangeran Bawu dan suaranya terdengar tegas. Engkau tidak perlu mencampuri urusan pribadi ayahmu. Aku melihat betapa pemerintahan Paman Kaisar itu berengsek, para pejabatnya sebagian besar melakukan korupsi, menyeleweng dan bertindak sewenang-wenang. Aku tidak mungkin tinggal diam saja. Kekuasaan Pamanmu Kaisar harus dihentikan, kalau tidak rakyat akan menderita sengsara. Untuk menentang pemerintahan, aku harus bersekutu dengan pihak-pihak yang memusuhi pemerintah. Engkau tidak perlu ikut memikirkan, tidak perlu ikut campur. Engkau masih terlalu muda dan tidak tahu apa-apa. Bong Chun An atau Bong Kong Chu mengerutkan alisnya yang hitam. Dia bukan hanya mewarisi wajah ibunya, akan tetapi juga wata ibunya yang lembut dan baik. Dan sejak kecil dia mempelajari sastra, telah banyak membaca kitab-kitab suci, tahu akan jalan hidup terbaik yang harus ditempuh manusia. Maaf, ayah. Kalau saya tidak salah dengar, Pek Lian Kau adalah perkumpulan pemberontak yang terkenal jahat, menggunakan agama baru teratai putih untuk mengelabui rakyat. Mereka itu pembunuh dan perampok. Adapun Bangsa Mancu adalah bangsa di utara yang kini telah menguasai seluruh daerah utara dan merupakan ancaman bagi tanah air dan bangsa kita. Adapun Dukun Tarmalan itu, menurut ibu merupakan orang yang kabarnya juga menjadi rekan Bangsa Mancu. Bagaimana kini ayah bersekutu dengan mereka? Apakah tindakan ayah itu sudah diperhitungkan benar dan tidak keliru? Anak bodoh. Pek Lian Kau dan Bangsa Mancu kini memiliki kekuatan yang dapat membantu kita. Tanpa bantuan mereka, akan sukarlah menjatuhkan pemerintahan ini. Dan engkau tahu, siapa itu Tarmalan? Dia adalah kakakmu, karena dia adalah paman dariku. Dia adalah seorang pandai dan sakti dari sekuhui, dan dapat membantu kita menentang pemerintah pamanmu kaisar yang lemah itu sekali lagi maaf, ayah. Kalaupun benar bahwa paman kaisar wanli itu lemah, dipengaruhi para taikam dan para pembesar penjilat, sudah sepatutnya kalau ayah sebagai adiknya membela kaisar yang harus ditentang bukanlah kaisar, melainkan para pembesar yang menyeleweng dan korup itu. Kalau pemerintah yang ayah tentang, berarti ayah akan melakukan pemberontakan, diam pangeran bong membentak marah. Cuan, jangan lanjutkan pikiran dan bicaramu seperti itu. Apakah engkau ingin agar rasa sayangku kepadamu berubah menjadi rasa benci? Cuan terkejut melihat ayahnya berkata demikian. Baru sekali ini ayahnya marah seperti itu kepadanya dan memandangnya dengan sinar matu berapi penuh kebencian. Hal ini membuat hatinya berdua sekali. Bukan berdua karena tindakan ayahnya yang dia anggap keliru, melainkan terutama sekali karena rasa sayang ayahnya demikian mudah dapat berbalik menjadi rasa benci. Maafkan saya, ayah, katanya halus dan dia lalu meninggalkan ruangan itu. Pangeran bong menampar permukaan meja dengan perasaan kesal. Ayah dan anak ini sama sekali tidak tahu bahwa pembicaraan mereka tadi didengar Hongba Chu yang kebetulan keluar dari kamarnya dan berjalan-jalan dekat ruangan itu. Mendengar semua ucapan Bu Wukong Chu, tokoh mancu yang tinggi besar bermuka merah itu mengepal tangannya. Anak ini sungguh berbahaya, pikirnya, dan kalau ada orang yang sepatutnya dibinasakan, maka pemuda inilah yang menjadi orang pertama. Kalau pemuda itu berhasil memujuk ayahnya dan pangeran bong berubah pikiran, maka semua rencana akan hancur dan dia akan mendapatkan teguran keras dari pemimpinnya yang keras, yaitu Nur Ha Chu. Bong Kong Chu merasa sedih melihat sikap ayahnya. Sama sekali tidak disangkanya bahwa ayahnya akan memerontak terhadap kaisar yang masih kakak tirinya sendiri. Biasanya, sikap ayahnya selalu merasa penasaran dan menentang para pembesar yang korup dan yang menggunakan kekuasaan mereka untuk berlumba mengumpulkan kekayaan saja. Sikap ini dianggapnya baik karena dia sendiri juga muak melihat para pembesar korup yang suka sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Akan tetapi, kini ayahnya hendak memerontak dan terasa olehnya bahwa ayahnya ingin sekali menggantikan kedudukan kaisar. Yang amat menyedihkan hatinya, ayahnya telah bersekutu dengan orang Pek, Lian Kau dan orang Mancu, juga dibantu Dukun Tarmalan yang menurut cerita ibunya merupakan seorang Dukun Bang Sahwi, masih paman dari ayahnya, akan tetapi terkenal jahat. Bagaimana ayahnya sampai terperosok sedemikian dalamnya, bersekutu dengan orang-orang jahat untuk memerontak terhadap kaisar? Menurut kepantasan, ayahnya sebagai adik tiri kaisar, mestinya membela kaisar dari orang-orang jahat, bukan sebaliknya bersekutu dengan mereka menentang kaisar. Apakah ayahnya akan menjadi pengkhianat tanah air dan bangsa? Pemuda yang terpelajar ini maklum bahwa semua penyelewengan ayahnya itu didorong oleh ambisinya untuk menjadi kaisar. Dan dia menjadi sedih sekali. Sekeluarnya dari ruangan itu, Bang Kong Chu langsung keluar dari istana. Baginya, istana ayahnya menjadi tempat yang memuakan dan juga berbahaya, telah menjadi tempat persembunyian orang-orang jahat yang mengatur rencana pemberontakan. Tanah pekarangan istana ayahnya saat itu terasa panas, menembus sepatunya dan membakar telapak kakinya. Dia bersecepat lari keluar dari pekarangan. Empat orang prajurit pengawal yang berjaga di pintu gerbang memberi hormat kepadanya, namun tidak dipedulikan. Padahal biasanya Bang Kong Chu bersikap ramah dan manis kepada semua prajurit pengawal ayahnya, bahkan para pelayan dalam istana menghormati dan menyukainya karena dia bersikap manis kepada siapapun juga tanpa memandang kedudukan mereka. Ketika tiba di jalan besar, Bang Kong Chu seolah melihat kota raja yang terancam perang akibat pemberontakan ayahnya. Banyak orang tewas dan banjir darah terjadi. Dia merasa ngeri dan cepat-cepat dia keluar dari pintu gerbang kota raja sebelah selatan. Dia tidak tahu akan pergi kemana. Pokoknya dia harus meninggalkan kota raja, meninggalkan istana keluarganya, meninggalkan ayahnya sejauh mungkin agar jangan ikut ternoda kotoran akibatulah ayahnya. Senja telah menjelang malam. Matahari mulai terbenam di barat sehingga cahayanya yang tertinggal amat lemah. Sebentar lagi tentu digantikan kegelapan malam. Bang Kong Chu berjalan terus dan tiba di jalan tepi hutan yang sunyi. Teringat akan ayahnya, Bang Kong Chu berhenti melangkah dan menyandarkan tubuhnya pada batang pohon, memejamkan matu dan berulang-ulang menarik napas panjang. Tiba-tiba ada bayangan orang berkelebat dan Hong Ba Chu yang tinggi besar bermuka merah, tokoh mancu itu, telah berdiri di depannya. Bang Kong Chu mendengar suara tawa seperti ringkik kuda dan ketika dia membuka matanya, dia melihat Hong Ba Chu dan merasa terkejut sekali karena dia mengenal orang tinggi besar itu sebagai seorang di antara tiga tamu asing yang berada di istana ayahnya. Melihat orang itu tertawa dan matanya memandangnya dengan sinar yang menyeramkan, Bang Kong Chu dapat merasakan ancaman bahaya. Maka tanpa berkata apapun, dia lalu memutar tubuhnya dan melarikan diri. Dia tidak tahu ke mana akan pergi. Dia hanya ingin menjauhkan diri dari orang mancu itu. Akan tetapi baru belasan langkah dia melarikan diri, tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu Hong Ba Chu telah berdiri menghadang di depannya sambil bertolak pinggang dan tertawa. Hihihi, engkau hendak pergi ke mana, Bang Kong Chu pemuda itu dari ketakutan menjadi marah dan menegur. Bukankah engkau ini orang mancu yang menjadi tamu ayahku? Kenapa engkau menghalangi perjalananku dan melanjutkan dengan bentakan? Aku hendak pergi ke mana tidak ada urusannya denganmu. Minggir dan biarkan aku lewat, atau aku akan melaporkan kepada ayahku tentang kekurang ajaranmu ini. Hihihi, justru aku mewakili ayahmu untuk mencegah engkau pergi dan berbuat macam-macam untuk menentang kami. Aku diminta untuk membawamu pulang. Aku tidak mau pulang dan jangan engkau mencampuri urusan pribadiku. Hihihi, engkau mau atau tidak, aku tetap akan membawamu pulang. Bang Kong Chu akan tetapi Bang Chu-an sudah membalikan tubuhnya dan lari lagi secepatnya menjauhi Hong Ba Chu. Hahaha Hihihi, engkau hendak lari ke mana, Bang Kong Chu kembali. Bang Kong Chu hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu Hong Ba Chu sudah berdiri di depannya, dalam jarak sekitar tiga tombak. Tokoh Man Chu ini menyeringai dan melangkah perlahan menghampiri pemuda itu. Ah, di mana-mana yang kuat menekan yang lemah terdengar suara lembut dan sesosok tubuh melayang dan seorang laki-laki telah berdiri di antara Bong Chu-an dan Hong Ba Chu, menghadapi orang Man Chu itu. Dia seorang laki-laki berusia sekitar 46 tahun, berpakaian jubah tosu, pendeta agama Chu, kuning, bertubuh tinggi kurus dengan wajah tampan dan sikapnya lembut. Di punggungnya terselip sebatang pedang, akan tetapi kalau ada orang memperhatikan pedang itu, dia tentu akan merasa aneh dan lucu karena pedang itu hanya sebatang pedang dari bambu seperti pedang mainan anak-anak. Akan tetapi biarpun dia tidak mengenal tosu itu, Hong Ba Chu adalah seorang yang mempunyai banyak pengalaman dan melihat tosu itu mempunyai sebatang pedang dari bambu, dia sama sekali tidak berani memandang rendah. Bahkan dia merasa terkejut karena kalau seorang berani membawa senjata selemah itu, hal ini jelas menunjukkan bahwa dia tentu seorang yang berilmu tinggi. Setelah menatap tajam wajah tosu itu, Hong Ba Chu berkata,